Pemirsa tak hanya menjerat artis, narkoba juga menjerat kalangan mantan wakil rakyat. Mantan anggota DPRD Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan ditangkap bersama 11 orang rekannya saat pesta narkoba di pinggir sungai Ogan. Dalam video rekaman warga tim satres narkoba Polres Ogan Komering Ulu menggeledah 12 orang yang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Kedua belas orang ini ditangkap saat pesta ganja dan miras di pinggir sungai Ogan, Kelurahan Sukajah di Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Salah satu pelaku adalah SW, mantan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saat penangkapan polisi menemukan barang bukti paket ganja kering, polisi menggeledah rumah salah satu pelaku, Andri Mustafa. Dari hasil penggeledahan rumah Andri Mustafa, polisi menemukan 63 paket ganja kering seap edar, total seberat 170 gram. Hasil tes urin setelah penangkapan, 11 orang dinyatakan positif narkoba. Bahwa mereka, 12 orang ini, ke kantor. Dilakukan intervensi lebih dalam dan dilakukan tes urin. Kemudian dari hasil tes urin, hasilnya ternyata 11 orang dianggara mereka positif, kecuali satu, yaitu atas nama SA. Andri Mustafa terancam pidana maksimal 15 tahun penjara, karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja. Sementara 10 orang lainnya menyerahkan diri ke BNM Kabupaten Oku untuk rehabilitasi. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, melaporkan.